Pemerintah kota Surakarta melakukan groundbreaking revitalisasi Taman Satwa Tarunjuruk atau TSTJ. Keput bidatang di Surakarta tersebut akan dibangun tanpa kerangkeng. Groundbreaking ini menandai dimulainya revitalisasi TSTJ atau Solo Zoo. Rejaranya tahap pertama revitalisasi akan selesai pada akhir 2022. Nantinya TSTJ dibangun dengan konsep Taman Safari di mana pembatas berupa kerangkeng akan ditiadakan. Sementara hewan buas akan diberi pembatas kacau. Saat ini tahap pengeringan Danau Juruk sudah selesai dikerjakan. Saat proyek berlangsung, TSTJ akan tutup sementara. Yang jelas, manajemen, pengelolaan di sini nanti semuanya ada pendampingan dari Taman Safari. Taman Safari sudah tidak bisa diragukan lagi. Minggu depan, bulan depan, kalau PKS-PKSnya sudah keluar, kita tidak di-delkir manajah. Ada tiket dan lain-lain. Oh, tetap BUMD, mas. Tapi saya cuma mau rebranding saja.